Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah Rubai binti M.U.O.D.S. Syahabiat Alim dan Pemberani Perjuangan untuk syiar Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak hanya dilakukan oleh kaum lelaki, melainkan juga perempuan Para syahabiat, demikian istilah untuk para sahabat Rasulullah SAW dari kelompok wanita pun tidak kurang tangguhnya dibandingkan dengan rekan-rekan dari para sahabat Bahkan, sebagian dari mereka pun turut terjun di medan perang, berjuang dengan mengorbankan jiwa untuk menegakkan agama Allah Cerita perihal tekad melawan serangan kaum musyrikin, pernah pula ditunjukkan oleh Arubai binti M.U.O.D.S. bin Afra al-Ansyariyah Ia tidak hanya berperan di belakang panggung, tetapi juga tampil di garda depan bersama para sahabat dari kalangan laki-laki mengangkat senjata menumpas golongan kafir Sebuah hadis riwayat Imam Bukhori mengisahkan, bagaimana sepak terjangnya di kancah peperangan Arubai binti M.U.O.D.S. tergabung dengan pasukan berkuda Kepiawayannya dalam mengendarai kuda perang dengan membawa senjata, menguatkan barisan pasukan Islam Tak selamanya, ia berada di gugus depan Sesekali, sosok yang berasal dari Bani Najar itu tampak terlihat berada di belakang garis bersama tim medis Lihat saja, penuturan sejarawan Ibnu Katsir Ia mengisahkan, Arubai, memberikan langkah pengobatan untuk para sahabat yang terluka dan menyiapkan logistik Keberanian putri dari umu Yazid binti Khois bin Zawa itu terlihat ketika melawan ibu Abu Jahal Arabi, tidak main-main Keberanian yang ia warisi dari sang ayah, M.U.O.D.S. semakin mengkristal sebagai dampak menancapnya keimanan Diriwayatkan bahwa Arubai, mengambil minyak wangi dari Asma binti makhrobah, ibu Abu Jahal Lalu Asma menanyakan nasab Arubai Lantas dia pun menyebutkan silsilah nasabnya Kemudian, Asma berkata, engkau adalah anak perempuan dari seorang pembunuh tuannya, Abu Jahal Dengan berani Arubai, mengatakan, aku adalah anak perempuan dari seorang pembunuh budaknya Jawaban itu membuat Asma terdiam tidak berani meladani keberanian Arubai Cinta ilmu Dibalik kepribadian Arubai, yang tegas dan berani, tersimpan karakter yang lemah lembut Bahkan, ia terkenal dengan keilmuannya Sosok yang termasuk salah satu pembayat taat untuk Rasulullah itu, berwawasan luas Kapasitas keilmuan yang mumpuni itu menjadikannya sebagai rujukan bertanya sejumlah sahabat Termasuk dalam periwayatan hadits Aisyah Rodiaullahu Anha menukilkan sebanyak 21 hadits dari Arubai Halid bin Zakwan, Sulaiman bin Yasar, dan Abu Ubaidah bin Amar bin Yasir Tak ketinggalan meriwayatkan hadits dari sahabat perempuan itu Hadits-hadits riwayat bukori dan muslim banyak pula yang bermuara pada Arubai Keistimewaan ilmu itu, tak terlepas dari intensitas komunikasinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Kedekatan itu, membuat tokoh yang meninggal di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan itu mengenal dalam Rasul Dikisahkan dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Amar Ia pernah bertanya tentang gambaran sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Arubai, menjawab Wahai anakku, jika engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam niscaya engkau melihatnya laksana matahari yang sedang terbit Keilmuan tersebut memposisikan Arabiyi dalam deretan syahabiat yang terhormat Ungkapan dan tanggapan positif pernah dilontarkan oleh Musa bin Harun al-Hammal Ia mengapresiasi kedudukan Arabiyi Menurut Al-Hammal, Arabiyi adalah perempuan yang mulia Ia patut memiliki kehormatan yang tinggi, katanya Banyak hadits diriwayatkan melalui Arubai Salah satu hadits tersebut menunjukkan dengan detail bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasalam wudhu Bahkan, itu disebut sebagai satu-satunya hadits yang paling perinci tentang wudhu Saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sedang berkunjung ke rumah Rubai Di sana, ia melaksanakan wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda, tuangkan air wudhu untukku Selanjutnya, Rubai menceritakan wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Beliau lalu membasuh kedua telapak tangannya tiga kali Hadits riwayat Abu Dawud Rubai juga dekat dengan para istri Rasulullah Ia sering mengunjungi Aisyah Rodiaullahu anha untuk menambah wawasan dan ilmu Dari Aisyah, Arubai meriwayatkan sebanyak 21 hadits Al-Bukhori dan Muslim meriwayatkan hadits-hadits dari Rubai Beberapa syahabat dan tabi'in juga datang kepada Arubai untuk mendapatkan hadits Sejumlah tabi'in terkemuka, seperti Halid bin Zakwan, Sulaiman bin Yasar, Abu Ubaidah bin Ammar bin Yasir, dan lainnya juga meriwayatkan hadits dari dia Salah satu riwayat menyebutkan Rubai wafat pada tahun 37 Hijriah Namun, riwayat lain menegaskan ia wafat tahun 45 Hijriah Tepatnya pada masa kehalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan Ia meninggal dunia setelah memberikan teladan bagi Muslimah dalam hal kebaikan, ketakwaan, keilmuan, dan semangat perjuangan di jalan Allah Itulah tadi kisah dari syahabat Rubai Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh